selamat menikmati yang belum kenal lagi pereman-pereman daerah itu yang kemarin berusaha ngusir-ngusir Haryanto malang-malangin Haryanto yang belum kenal lagi kalau udah kenal ya milih jadi sodara bus maju lancar iya doain aja yang berbaik mungkin masih hawanya hawanya mendiang Pak Tris masih 100 harian jadi masih dalam suasana berkabung ayam seneng liatnya alhamdulillah tetap jaga kesehatan mas perjalanan masih jauh jam berapa mas kira-kira mau muter-muter Takengon aku abis ini mau ke PO Atlas di daerah Takengon disini abis itu langsung ke Banda Aceh kesan-kesan main di Sumatera mas bahas banyak kesan banyak kesan berkunjung ke Jaki pasti dong gue satu hari nanti disana di garasinya Jaki Buana ini di Swiss ini Swiss New Zealand viewnya seperti di Eropa bener dok kayak di New Zealand kayak di Swiss indah banget emang pernah ke Swiss mas kagak pernah Swiss gak pernah cuma ngeliat foto-fotonya aja Swiss kalau New Zealand dua negara beda masa oh iya yes pokoknya itulah emang New Zealand bukan Swiss ya wah kartro gue makanya pengusaha-pengusaha Sumatera tuh kasihan aslinya kalau pengen jualan tiket bis ke Jawa itu perjalanannya aja dari Medan ke Jakarta palingnya dua hari makanya jangan nyepelein pengusaha-pengusaha Sumatera lu gue apalagi ALS tuh 56 tahun survive gila tanggapan masalah soal akunan polisi lempar helm ke kaca supir truk lagi viral oh iya berani sekali polisi itu aduh youtuber-youtuber Medan ya konsep gue pengen bikin surprise buat vlog bocor semua udah tapi gak apa-apa sih seneng gue liatin view-nya tuh pada bagus-bagus ada yang ratusan ribu gue angdol ya Allah hadiah tuh buat buat kalian pada gerak cepat semua apa bener 1836 malah lebih bagus 1626 versi siapa nih versi pengusaha apa versi mania kalau versi mania bagusan 1836 kalau versi pengusaha bagusan 1626 kalau versi pengusaha kalau kata Bang Indra kemarin yang punya ALS tokenya ALS 1836 tuh 18 hari kerja 36 hari libur minta pendapatnya masalah untuk transportasi bus di Sumatera apa aja yang harus dibenahi infrastruktur jalan karena masih parah banget jalan di sepanjang Medan Pekanbaru ke Padang Padang ke Palembang tuh parah banget gue ngerasain jalan bagus ini Medan Aceh ini bagus ini Aceh-Aceh kesini udah bagus banget kalau infrastruktur jalannya udah bener-bener remadain bisa enak kalau 1626 enggak 1626 itu 16 ton 260 HP 1836 aja yang singkatannya begitu definisi karyawan bahkan gue enggak ada tuh kata-kata karyawan di dalam hati sama sekali adanya rekan kerja teman-teman seperjuangan keluarga gue family ibarat kita mafia Yakuza itu mereka keluarga-keluarga kita bahkan denger kata karyawan aja risih risih karena buat gue yang paling tepat adalah rekan kerja kelebihan dan kelemahan dari MB 1896 ah enggak mau dibahas lu jadi konten ntar gue dicocermer sih mau lu mas Rian kok ngomongnya gitu jangan selesai ketapa sama owner NPM oh deket semua kalian bukannya sering ya nonton vlog-vlog sama pengusaha-pengusaha manapun kan kalian bisa lihat sendiri aku sama siapa ya 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 selamat menikmati